Pemirsa hari ini ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta. Para buruh menyuarakan penolakan masyarakat terhadap peraturan pemerintah tentang tapera atau tabungan perumahan rakyat. Tidak hanya itu, terdapat empat tuntutan lainnya juga akan disuarakan. Dan untuk mengetahui aksi unjuk rasa buruh terkait tapera, saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis Garuda TV, Fanny Agnia. Fanny, apa saja poin-poin tuntutan pada demo yang diselenggarakan hari ini? Silahkan Fanny Agnia dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Ayu dan juga pemirsa ribuan partai buruh menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak kebijakan peraturan pemerintah yaitu tabungan perumahan rakyat atau tapera. Untuk aksi unjuk rasa ini memang pertama tiga kumpulnya dilakukan di Patung Kuda Jakarta Pusat untuk nantinya para peserta buruh akan berjalan menuju ke Istana Negara Jakarta Pusat. Tentunya dari partai buruh yang hadir, ini memang berasal dari berbagai federasi atau syarikat dan terdapat seribu lebih peserta aksi unjuk rasa hari ini yang mana ini berasal dari daerah Jabodetabek. Dan memang dari sejumlah aksi unjuk rasa ini telah disiapkan sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat tadi yang mana sudah ada penyanyikan lagu yel-yel dan juga orasi dari beberapa pegurus dari serikat partai buruh. Dan dari presiden partai buruh yaitu saya tikbal sendiri baru tiba di daerah Patung Kuda ini pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan langsung menyampaikan poin-poin tuntutan dari aksi unjuk rasa pada hari ini. Ayu dan juga pemirsa dapat saya informasikan memang poin utama yang akan disampaikan pada unjuk rasa hari ini adalah terkait dengan peraturan pemerintah tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Yang mana dari PP TAPERA ini dianggap atau dinilai membebani masyarakat. Karena kalau dapat saya informasikan terkait dengan skema PP TAPERA ini ada 0,5% yang dibayarkan atau ditanggung oleh pemberi kerja sementara sebanyak 2,5% ini oleh pekerja itu sendiri. Sehingga masyarakat Indonesia nantinya khususnya para buruh yang bekerja dari gaji yang diterimanya selama sebulan ini 2,5% itu akan dimasukkan ke dalam iuran tabungan perumahan rakyat sesuai dengan PP TAPERA. Yang mana ini dinilai sangat merugikan atau membebani masyarakat. Karena ketika tadi Presiden Partai Buruh Setikbal mengatakan jika dihitung atau dikonversikan secara perhitungan ini meskipun memang PP TAPERA ini akan baru diberlakukan pada tahun 2027 namun terlihat sangat tidak mungkin jika nantinya dari 2,5% per bulan itu akan bisa dialokasikan untuk tabungan perumahan rakyat. Karena kalau dilihat secara keseluruhan bahkan 5 hingga 10 tahun itu baru terkumpul sebanyak 12 juta. Dan kalau dilihat ini sudah sangat sedikit ya nilai rumah yang harganya itu sekitar 12 juta. Nah ini hitung-hitungan kasar dari para buruh sebagai dasar yang menolak adanya PP TAPERA ini. Dan memang tidak hanya itu juga dari Partai Buruh ini mengatakan bahwa disini tidak ada partisipasi pemerintah untuk mengalokasikan dana APBN ataupun APBD pada PP TAPERA. Sehingga yang diperlihatkan 3% ini hanya 0,5 dari pemerik kerja dan juga 2,5 dari si pekerja itu sendiri. Tidak hanya dari PP TAPERA yang disuarakan pada hari ini namun 4 isu atau tutupan lainnya juga disampaikan. Yang mana untuk isu yang kedua ini adalah penolakan untuk uang kuliah tunggal yang mahal. Karena memang baru saja beberapa minggu yang lalu ini untuk UKT diinfokan akan dinaikkan. Memang rencana ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang dinilai masih standar dan memang sudah melambung tinggi. Dari UKT yang tinggi ini dinilai bahwa sangat membanding masyarakat juga karena memang kalau dilihat sangat tidak mendukung aspek dari pendidikan yang ada di Indonesia. Yaitu para generasi muda yang akan melanjutkan ke perkuliahan karena uang kuliah tunggal yang sangat mahal. Tidak hanya itu untuk isu yang ketiga atau tutupan yang ketiga ini juga menolak kris BPJS Kesehatan atau kamar kesehatan yang mana ini menjadi pelayanan di rumah sakit yang dinilai juga kurang efektif jika dilakukan kris di BPJS Kesehatan. Kemudian untuk tutupan yang keempat adalah menolak omnibus law undang-undang cipta kerja. Memang kalau kita lihat dari undang-undang cipta kerja ini setiap tahun ya terus disuarakan oleh Partai Buruh karena ini masih belum berubah seperti tahun-tahun sebelumnya yang mana masih tetap menerapkan outsourcing dan juga upah murah. Dan ini berkaitan dengan isu yang kelima yaitu hostum atau penolakan hapus outsourcing dan juga tolak upah murah. Dan poin keempat dan juga poin kelima ini masih terus digaungkan oleh Partai Buruh. Melekat dengan para buruh dan juga membebani dan juga memberikan sedikit upah bagi para buruh yang sudah mengerakkan seluruh jiwa dan raganya pada pekerjaan yang ditekuninya. Ayu dan juga pemirsa memang pada pukul 12 tadi ketika Presiden Partai Buruh datang yaitu Syaiti Iqbal datang ini pada pukul 12 tadi 14 langsung diinformasikan oleh pihak pengurus bahwa seluruh peserta aksi harap untuk bertumpul ke Bali dan nantinya akan melakukan perjalanan aksi ujuk rasa menuju istana negara Jakarta Pusot. Memang dapat pemirsa lihat di belakang saya yang mana ini para peserta buruh melakukan ujuk rasa dengan membawa bendera masing-masing federasi dan juga menggunakan seragam sesuai dengan federasi atau syarikatnya masing-masing. Ini tentunya menyuarakan 5 poin yang sudah saya informasikan sebelumnya. Ayu dan juga pemirsa tentunya dengan adanya asy ujuk rasa ini sejumlah jalan di area patung kuda Jakarta Pusot ini ditutup terlebih dahulu dan juga ada rekayasa lalu lintas. Yang mana ini dari pihak kepolisian juga telah menggerakkan sebanyak 1.626 personil yang ditugaskan di beberapa titik mulai dari area patung kuda, balai kota hingga istana negara Jakarta Pusot. Nantinya setelah sampai di istana negara para peserta asy ujuk rasa ini juga akan kembali lagi ke patung kuda tempat mereka kumpul di awal ini. Dan pemirsa memang kalau dilihat ini dari asy ujuk rasa juga tadi Presiden Syedikmal ini mengatakan bahwa jika nantinya istana negara tidak menggubris atau tidak merespon adanya perundang-undangan yang ditolak hari ini. Jadi nantinya akan lebih bencar lagi untuk melakukan asy ujuk rasa yang akan memberikan atau yang akan menghadirkan lebih dari seribu peserta asy ujuk rasa yang tidak hanya dari Jaboditabek namun juga dari seluruh Indonesia dan akan dilakukan oleh seluruh federasi serikat buruh di seluruh Indonesia. Tentunya itu untuk menyuarakan dan menolak adanya undang-undang atau peraturan pemerintah tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Fanny Agnia Ersyad Adiprakoso melaporkan kembali ke studio. Ayo. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Fanny Agnia melaporkan langsung dari kawasan Istana Negara di Jakarta Pusat. Dan selamat kembali bertugas, Fanny. Terima kasih atas laporan Anda.